Kemudian, agar seorang dokter berkah dalam pekerjaannya, berusaha dia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara yang tidak syarih. Kalau ada perkara haram yang harus dia tempuh, benar-benar dalam kondisi darurat. Contoh, dokter kandungan. Lihat macam-macam lah dokter kandungan. Lihat macam-macam, pegang macam-macam, dengar macam-macam. Namanya dokter kandungan, laki-laki beriksa perempuan. Tersebaliknya, ada dokter perempuan, dokter kulit, dan kelamin. Urus hanya dengan laki-laki. Lihat macam-macam, pegang macam-macam, dan macam-macam. Dan itu hukum asalnya haram. Namun boleh dalam kondisi darurat. Dan kalau darurat, maka jadi halal dan bisa berpahala di s.a.w.t. Maka supaya berkah, supaya pekerjaannya bernilai di s.a.w.t. Berkah buat dia, berkah buat anak istrinya, berkah bagi agamanya. Maka dia hindarkan dari segala kemaksiatan sebisa mungkin. Contoh, kalau di dokter laki-laki, berusaha jangan sampai asistennya perempuan. Sehingga sering berduaan dalam ruangan berduaan. Kan tidak boleh kholwat. Kalaupun terpaksa perempuan, pintu dibuka. Sehingga terlihat dari luar. Supaya hilang kholwat tersebut. Kalau memang terpaksa laki-laki, kemudian pembantunya, perempuan asistennya. Kalau tidak, dia terjebak dalam apa? Kholwat. Ustaz saya tidak tertarik dengan perawat saya. Antum tidak tertarik, tapi itu kholwat. Haram. Bukan masalah tertarik atau tidak? Tertarik. Ustaz nenek-nenek aja. Boleh nenek-nenek. Asistennya nenek-nenek. Jangan. Dan saya dengar banyak masalah. Dokter cerita bagaimana banyak dokter yang fajir. Dengan susternya, dengan perawatnya. Sahwat tidak bisa dihindari. Tertarik. Kalau siatan lagi menghiasi, bahkan seorang putih bisa tertarik sama wanita yang hitam. Bisa jadi. Tersebaliknya wanita hitam. Laki hitam, macam-macam. Namanya sahwat tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ketertarikan ada. Maka kita jangan menjebak diri kita dalam hal yang haram. Lalu terlanjur, tadi saya bilang mungkin di antara caranya, dengan buka pintu. Sehingga tidak terjadi apa? Kholwat. Pasien dari luar bisa melihat. Kegiatan dokter ngobrol sama ini. Pasien karena keperluan. Itu tidak masalah. Itu contoh. Demikian juga dokter wanita. Jangan sampai pasiennya laki-laki. Jangan sampai apa namanya? Asistennya apa? Laki-laki. Kemudian dalam hal-hal yang sangat sensitif. Seperti masalah kandungan. Nasihati. Mungkin di awal susah. Tapi nasihati bu. Atau suruh asisten kita. Kalau ada yang pesan untuk diperiksa sama kita. Bilang tolong bawa mahrumnya. Entah suaminya. Entah adiknya. Entah anaknya. Sehingga saat kalau diperiksa. Ada mahrumnya. Sehingga itu mengurangi. Dan itu menjadikan pekerjaan kita menjadi halal. Dan berkah. Ada pun kemudian dia datang. Tanpa mahrumnya. Kemudian diperiksa. Dokternya senyum. Akhirnya dia curhat. Akhirnya. Macam-macam akhirnya. Maka kita hindari itu semua. Agar. Agar. Kepekerjaan kita menjadi berkah. GTI ORIGINAL Terima kasih.